Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas kabar baik Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di bulan Maret tahun 2022 ini Nah seperti apakah kabar baik yang akan terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah kabar baik yang akan teman-teman Sagittarius dapatkan Di bulan Maret tahun 2022 ini Yang pertama Di sini saya sampaikan Di sini ada kartu The Justice Yang memang merepresentasikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus berada dalam situasi yang baik Kamu harus berada dalam situasi yang tetap menjaga Segala bentuk keseimbangan-keseimbangan yang ada Di dalam kehidupan kamu Di sini saya melihat teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di dalam hal apapun Kamu harus mampu menjaga keseimbangan-keseimbangan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Yang pertama Keseimbangan secara pikiran Usahakan di bulan Maret tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu jangan terlalu abstrak terkait dengan posisi pikiran kamu Dan di sisi yang lain Secara posisi perasaan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga harus mampu Untuk menjaga segala bentuk keseimbangan-keseimbangan yang terjadi Di dalam perasaan kamu Karena apa? Di sini di bulan Maret tahun 2022 ini Memang masih ada beberapa gelombang-gelombang permasalahan yang terjadi Terutama di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Dan terkadang bersikap egois Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Itu memang diperlukan Ya, karena apa? Di sini mohon maaf Sebagian besar Teman-teman Sagittarius Di dalam usaha Dan juga di dalam pekerjaan Memang terkadang kamu terus-terusan Dimanfaatkan oleh orang lain Dan tentu saja Di sini kalau kamu sering dimanfaatkan Dan dirugikan oleh orang lain Kamu harus berani Untuk menolak Dan juga berkata tidak Karena apa? Menjadi baik itu Bukan berarti membiarkan orang lain Semena-mena terhadap diri kamu Ingat ya, menjadi baik Tidak boleh membiarkan orang lain Bertindak seenaknya terhadap diri kamu Dan di sini Nen Oswald Hati-hati Kamu terlalu gak enakan sama orang lain Tetapi Terkadang orang lain Bisa seenaknya saja Terhadap diri kamu Jadi ya, kamu dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan Mungkin ini bukan kabar baik Tetapi setidaknya Kamu bisa memperhatikan Bahwa ini untuk referensi kamu Supaya tidak terlalu baik Kepada siapapun Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Kamu ingat Kamu pernah diperlakukan Tidak baik Pernah diperlakukan Tidak adil Jadi ya, kamu tidak perlulah Untuk membiasakan Baik kepada orang-orang Yang seperti itu Dan ini adalah Sisi referensi saja Dan untuk kabar baiknya adalah Yang pertama Secara posisi materi Secara posisi rezeki Terlepas dari segala apapun Masalah-masalah Yang memang Masih terjadi Di bulan Maret tahun 2022 ini Di dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan Di sini saya melihat Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Sagittarius Secara kondisi rezeki Secara kondisi keuangan Di bulan Maret tahun 2022 Teman-teman Sagittarius Masih berada Dalam situasi yang cukup baik Masih berada dalam Situasi yang cukup lancar Dan juga Tidak terlalu banyak Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Untuk di awal bulan Tetapi di pertengahan Sampai dengan akhir bulan Hati-hati ya Tentu saja Dengan beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Meskipun ya Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Sagittarius Sepanjang bulan Maret Tahun 2022 ini Ada rezeki ini Ada rezeki itu Dan segala macam Tetapi ya tetap saja Kamu harus waspada Dan juga Harus Berhati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Karena terkadang Di fase-fase awal Bahkan Di sini ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang tidak terjuga Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang tidak ter-cover Atau tidak Disadari Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Sagittarius Jadi ya sebisa mungkin Memang di satu sisi Ada kabar baik Secara posisi Keuangan Ada rezeki yang mendekat Ada peningkatan Yang cukup Progresif Terkait dengan Rezeki yang ada Di dalam kehidupan Teman-teman Yang memiliki Zodiak Sagittarius Tetapi Di sisi yang lain Untuk teman-teman Sagittarius Kamu juga harus Waspada Terkait dengan Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Dan keseimbangan Secara posisi Finansial Memang di bulan Maret Tahun 2022 Ini Harus bisa Kamu tetapkan Harus bisa Kamu terapkan Dengan sebaik-baiknya Di dalam Kehidupan Finansial Kamu Jangan sampai Ada beberapa Kesalahan Dan juga Ada beberapa Kecerobohan-kecerobohan Yang terjadi Di dalam posisi Finansial Kamu Karena menjaga Keseimbangan Di dalam posisi Finansial Kamu Memang Sudah Sepatutnya Dan sudah Seharusnya Teman-teman Sagittarius Lakukan Di dalam Kehidupan Finansial Kamu Dan hati-hati Dengan kudaan-kudaan Pengeluaran Yang bahkan Di bulan Maret ini Selalu saja Ada gangguan Pengeluaran Yang menggoda Kamu Secara Posisi Finansial Jadi ya Kamu harus tetap Waspada Dan juga Berhati-hati Meskipun Ada kabar baik Secara kondisi Keuangan Kamu Dan kabar baik Yang selanjutnya Secara hubungan Asmara Memang Di dalam hubungan Asmara kamu Sepanjang Bulan Maret Tahun 2022 Tidak bisa Tidak bisa dikatakan Mulus Terus Pasti Ada yang Namanya Konflik Ada kesalahpahaman Ada cekcok Yang terjadi Di dalam hubungan Asmara kamu Tetapi Kemampuan Untuk problem Solving Dan juga Menyelesaikan Masalah yang Terjadi Di dalam hubungan Asmara kamu Teruntuk Teman-teman Sagittarius Memang bisa Saya katakan Kamu dalam Posisi yang Baik Dan juga Berada dalam Posisi yang Luar biasa Teman-teman Sagittarius Mampu Menyelesaikan Dan juga Mengantisipasi Beragam perkara Dan juga Permasalahan Permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Jadi ya Situasi ini Akan membawa Dampak yang Positif Dan juga Akan membawa Kabar baik Yang luar biasa Di dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Bagi kamu Yang sudah Berumah Tangga Ataupun Teman-teman Sagittarius Yang posisinya Disini Belum Berumah Tangga Jadi ya Situasinya Cukup baik Situasinya Cukup lancar Tidak ada Masalah Di dalam Asmara Tetapi Memang Ada Sekelintir Permasalahan Yang Sewaktu-waktu Terjadi Di dalam Beberapa Hari Itu adalah Hal yang Wajar Dan Kamu bisa Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut Dan Inilah Kabar Baik Yang besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Pada Bulan Maret Tahun 2022 Ini Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Dan Juga Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Joy Hadi Dining Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh